Jep 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 dari Kato dan kita lihat body moving dan ducking dari Diot Jordan lebih aktif sekarang dibandingkan pertanian-pertanian sebelumnya. Sekali ini sentuhan yang dilakukan oleh Kriijian, Buang. Iya betul sekali Bu, Buang. Ini salah satu hasil yang cukup signifikan saya pikir ya. Dengan pola permainan yang lebih bagus, lebih maju, lebih defensifnya lebih bagus juga. dan saya pikir kalau dulu seperti halnya robot dia bermain, sekarang lebih enak dilihatnya juga iya, mudah-mudahan ini akan membuahkan hasil yang maksimal dalam pertarungan lawan Kato ini kita saksikan yang dekati lawan Daud Jordan oh, pukulan u kanan tadi Kato, mengarah ke perut ya, kosong kali ini pukulan dari Kato juga demikian dengan Daud Jordan uppercut lemah tadi dari Daud Jordan jab-jab Daud Jordan ya, 3 kali jab dari Daud cleanse ya, kita lihat penonton terus memberikan teriakan kadang-kadang juga berupa instruksi kosong tadi tidak dalam jangkauan pukulan dari Daud Jordan oh, pukulan dari Kato tadi dikombinasi dengan uppercut walaupun terlemah oke, saya pikir sampai ronde kelima ini Kato cukup memberikan perlawanan yang sangat bagus juga dia defense-nya cukup bagus dia juga melakukan banyak inisiatif serangan yang cukup bisa ditahui oleh Daud Jordan pukulan tadi dari Kato oh, lepas kali ini sama-sama lepaskan pukulan yang mengenal baik Daud Jordan ataupun juga Yoshi di Taka Kato ya, detik-detik terakhir di ronde kelima Daud Jordan mencoba untuk memforcer serangan selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba